Intro Dari Bapak Gubernur Lampung Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung Bagi seluruh masyarakat Tanggamus Beliau menitipkan ucapan terima kasih Dan apresiasi kepada jajaran Pemda Kabupaten Tanggamus Dan seluruh masyarakat Tanggamus Atas peran aktifnya dalam penanganan COVID-19 Sehingga Provinsi Lampung menjadi 5 besar provinsi Dengan tingkat kesembuhan kasus positif COVID-19 tertinggi Yaitu 71,7% Setelah Provinsi Aceh Dan menjadi lomba Dan menjadi juara lomba inovasi daerah penerapan normal baru Pada 3 sektor yaitu sektor restoran Sektor pasar modern dan sektor pasar tradisional Dengan penuh dari seluruh Bupati Wali Kota Berserta jajaran dan seluruh masyarakat di Provinsi Lampung Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Ibu Bupati Dan tim penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Atas keberhasilannya menjadi Juara 1 lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga Juara 2 lomba pola asu anak dan remaja Juara 2 lomba ifates dan juara 2 lomba phbs pada lomba PKK dan kesatuan gerak PKK tingkat Provinsi Lampung tahun 2019 Semoga dapat lebih baik lagi di tahun-tahun yang datang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Kegiatan pada hari ini merupakan aksi nyata dari bentuk kepedulian Botong royong dan rasa empati kepada sesama Untuk saling menguatkan dan memberi semangat dalam berjuang bersama Belawan pandemi COVID-19 di bumi Lampung yang kita cintai Kegiatan ini kiranya dapat menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh masyarakat Untuk ikut berbagi kepada sesama Apresiasi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Yang selama ini juga telah melaksanakan jimat barokah dan gerakan siger Yaitu saatnya ikut bergerak untuk rakyat yang membutuhkan Suatu gerakan berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar hubungan kita Melalui Ibu Bupati kami harapkan gerakan ini juga bisa diikuti oleh seluruh ASN di Kabupaten Tanggamus Bahkan harapannya bisa menjadi gerakan bersama seluruh rakyat di Provinsi Lampung Selain itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Saya berharap agar kita semua dapat terus menciptai produk dalam negeri Dan ini sudah saya serapkan, saya arahkan kepada seluruh ibu-ibu tim penggerak PKK dan Garmawar Minta Provinsi Lampung Minimal untuk kegiatan yang ada di lingkungan pemerintahan Menggunakan produk-produk dari kerajinan yang ada di 15 Kabupaten Kota ke Provinsi Lampung Kalau model tasnya, model senel gak apa-apa, tapi ada tapisnya, ada celugamnya, ada belah ketupatnya Kira-kira seperti itu ibu Dan ini salah satu bentuk support kita kepada pengrajin kita Agar mereka lebih semangat lagi untuk berkarya dan memberikan hasil-hasil yang lebih baik lagi Dan untuk di Provinsi Lampung kita juga sudah mulai gerakan dela dan beli produk UKM Salah satu contohnya adalah dengan membandingkan sembako atau bantuan lain Yang isinya merupakan produk UKM Provinsi Lampung Seperti terasi dari Lampung Timur, kemudian ada klipik pisang, kopi Di Tanggamus disini banyak kopinya, ada gula semutnya, dan lain-lain Hal tersebut diharapkan dapat memberikan semangat bagi para UKM Untuk kembali bangkit pasca pandemi COVID-19 Dan pada hari ini saya sangat berbahagia karena berkesempatan untuk hadir pada launching sarung pelangi Khas Kabupaten Tanggamus Ini merupakan salah satu bentuk kreativitas yang memperkaya kasanah budaya dan kerajinan khas daerah Lampung Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia Sebentar lagi kita akan memasuki era new normal Yaitu masa yang akan kita hadapi Sampai dengan ditemukannya vaksin COVID-19 Di masa ini kita akan tetap menjalankan aktivitas normal Namun ditambah dengan penerapan protokol kesehatan Guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 Untuk itu saya berpesan agar tetap waspada dan disiplin dalam menggunakan masker Selalu gunakan masker Rajin mencuci tangan Menjaga jarak Hindari kerumunan Dan kalau setelah beraktivitas Dari luar rumah Segera mandi Dan membersihkan alat-alat atau pakaian Dengan semangat dan kerjasama kita semua Insya Allah kita akan mampu melewati pandemi ini Tetap semangat Lindungi diri Lindungi keluarga Lindungi sesama untuk Lampung berjaya Demikian yang dapat saya sampaikan Saya ucapkan tidak mungkin meninggalkan mereka Jadi kita bergerak bersama-sama Jadi setiap kunjungan Istilahnya 2-3 pulau terlampaui Dan hari ini Saya juga memberikan bantuan disini ya PKK 100 Dekran Nas 100 Dan LKKS Insya Allah nanti akan kami berikan juga Bantuan sembako Untuk di Pulau Tabuan Tetapi nanti mungkin Saya secara simbolis saja Kepada Ibu Dewi Jadi nanti silakan Ibu yang menyalurkannya Dan hari ini juga Sebagai bentuk support Sebagai bentuk Ingin agar Provinsi Lampung Lebih berjaya di masa yang akan datang Nanti saya akan masak Jadi memang Ibu Ini adalah Sekalian Sekali jalan Saya juga insya Allah nanti ini akan saya bukukan Kuliner-kuliner yang ada di 15 kabupaten kota Di Provinsi Lampung Dan alamnya Kita Provinsi Lampung Pakat bangga Karena Allah memberikan Alam Dan sumber daya alam Yang sangat terimpah Jadi ini Harus Selalu kita jaga Dan ini akan menjadi potensi Pariwisata Yang bagus Yang indah Di masa yang akan datang Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih